Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Enjoy Channel Sekarang jalan-jalan di Balai Tani Lagi sepi teman-teman Tapi memang Saya mencari keadaan yang paling sepi Dan Supaya kita bisa leluasa Dengan Sempurnanya Mengambil gambar Dan inilah saat-saat bulan Ramadan Sebelum pertengahan Saya di minggu kedua di bulan Ramadan Saat ini Saya mengatakan sepi Sepi sekali pengunjungnya Dua orang saja Ini adalah Balai Tani suatu kreasi Atau Suatu ide yang cemerlang Yang patut kita banggakan adalah Sesuatu yang Sebenarnya sepilih tempat pertanian Atau Ya namanya juga Balai Tani Jadi gudang sebenarnya gudang Tapi Direnovasi dan Diupayakan Supaya Bisa menjadi tujuan wisata Yang amat Sangat menyenangkan Teman-teman mari Berputar-putar saja Nah Ini teman-teman Kit Klien Nah ini Ini ada yang jaga Cewek Satu orang saja Berputar-putar saja Nah ini Masih kosong Karena kosong Ya itu tadi Sepi Sebenarnya buka Bulan Ramadan Sebenarnya buka Cuman ya itu tadi Peminatnya Atau Pengunjungnya Sepi saja Di sini kalau Waktu hari-hari biasa Itu rame Rame teman-teman Maksud saya hari-hari biasa itu Bukan di bulan Ramadan Memang kalau bulan Ramadan Seperti ini Sepi Ya ini yang Pengunjung nekat saja Saya saat sekarang Memang Lagi bikin video Jadi Bukan nekat Karena ya itu tadi Memang ada unsur Kesengajaan Dan saya sengaja Saya datang ke sini Untuk cari yang sepi Agar nanti di bulan Jepang atau hari raya Kita tahu Oh balai tani itu begini Gambarannya itu begini Jadi kita putar-putar Di sini teman-teman Nah ini bisa mencoba Mainan seperti ini Nah ini Ini mobil-mobilan Nah ini Kalau di dalam Itu juga ada teman-teman Itu Banyak sekali permainan Di dalam Sini Jadi Wahana-wahana Yang dibikin Untuk anak-anak Untuk kerja dasan Dan untuk Ya permainan Banyak sekali Untuk baju-baju Nah seperti itu Permainan burger Show Terus es krim Tapi permainan saja Jadi Teman-teman Atau Anak-anak kita Atau keponakan-keponakan Kita Bisa Bermain di sini Sepuasnya Mari teman-teman Cari tempat yang lain Yang lebih Seru lagi Yang ini Saya Saya kasih tahu Permainan anak-anak Ya Jadi untuk Anak-anak Dewasa Boleh masuk Tapi Menunggu Bukan masuk saja Terima kasih Selamat datang Di Balai Tani Wahana Edukasi Dan Wisata Tani Nah Di sini teman-teman Mulai masuk Yang bagian dalam Balai Tani itu Luas sekali Tapi ya itu tadi Permainan Satu-satu saja Kita Bercerita Juga Ngerawuh Balai Tani Di sini Dibikin Seperti Bali Bali Pulau Dewata Bukan Bali Bali Makanan Ini adalah Tempat Tanaman-tanaman Taman-tanaman Hias Dan ada Taman-tanaman Buah Kalau di sini Tempat karaoke Atau tempat Pertemuan Bisa masuk Walau sepi Tapi tetap Ditata Rapi Dan ada Petugasnya Seperti inilah Usaha Yang semestinya Jadi Tidak terpengkalai Inilah usaha Agrowisata Yang sesungguhnya Airnya juga Cerih Dan tidak kotor Dan selalu Dipelihara Bagus Namanya juga Balai Tani Jadi ada pertanian Di sini Ini di ruangan ini Itu ada pertanian Padi Terus Polo hijau Atau Bunga-bunga Atau Buah-buahan Semuanya ada Seperti itu Teman-teman Jadi Bayangkan Hidup 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 Di desa Atau Di pedesaan Inilah Cermin Desa Atau Usaha Yang Ada di Desa Yang tidak Menggantungkan Atau Bergantung Kepada Kota Nah Yang ini Sedang Diperbaiki Atau Dibenahi Nanti Menjelang Liburan Hari Raya Idur Fitri Pasti Ramai Jadi Saat Sekarang Mumpung Pengunjung Sepi Tempat Ini Diperbarui Atau Diperbaiki Yang Rusak Dan Dibenahi Nah Ini Contoh Pekerja Yang sedang Atau Tengah Membenahi Gazi Menjelang Memang semuanya dikerjakan dengan profesional, jadi tidak ada yang sia-sia ke sini. Karena di tempat-tempat lain itu untuk mencari foto atau berfoto itu agak sulit. Kalau di sini mencari tempat foto atau berfotoria itu kita bisa memilih suasana. Suasana apa dan suasana di mana. Jadi ini salah satunya. Biasanya saya mengatakan salah duanya. Karena ini terlalu banyak jadi salah satunya sajalah. Nah ini di tempat ini. Terus di sini yang berbau Tiongkok atau Cina ini. Nah dari Gapura ini. Ini berbau lain. Ada lain lagi. Jadi wahana-wahana atau tempat-tempat yang kita belum tahu atau belum kita mengenalnya di sini ada. Nah ini dinamakan balai sawah. Karena di kiri kanan adalah sawah. Sawah betulan butet bukan sawah-sawah buatan atau bagaimana. Maksudnya bagaimana itu dibuat-buat gitu. Ini memang di sawah atau pinggir-pinggir sawah. Nah ini untuk berfoto ria lagi. Nah di sini. Ini adalah kereta kencana. Atau kereta temanten ya sepertinya. Jadi itu tadi. Kalau kita berfoto sepuasnya memilih tempat yang bagaimanapun ada di Balai Tani. Supaya teman-teman bisa tahu semuanya saya menjelajahi satu-satu tempat berfoto. Atau spot foto. Kalau di sini tempat asik-asik bercengkrama. Berpacaran ria. Jadi teman-teman bisa memilih. Memilih sendiri. Apa yang dimau dan apa yang diinginkan. Ini sudah remaja. Kalau yang ini menjelang remaja yang di tempat ini. Karena love-nya masih berbentuk hati kecil-kecil. Dan tempatnya juga agak menjauh. Jadinya kalau cinta masih agak menjauh. Nah agak menjauh. Ini juga baru direnovasi teman-teman. Jadi baru dicat. Cat ulang. Yang sebelah. Yang sana itu belum dicat ulang. Ada lagi tempat spot foto. Kalau yang ini tempat romantis. Romantis sekali. Sore-sore atau malam-malam ada bunga-bunganya. Jadi kalau suasana malam itu lebih sadu. Kalau yang sana tadi bisa digambarkan kan. Pertama itu pengantin. Cinta. Cinta remaja. Dan ini cinta dewasa. Kita beralih lagi. Kalau yang ini adalah tempat kongkow. Tempat santai-santai. Jadi kalau orang sudah berpunyai. Biasanya tidur. Tiduran. Nyamannya. Seperti itu teman-teman. Jadi gambaran-gambaran hidup atau kehidupan kita. Itu ada di Balai Tani. Kita beralih lagi. Kalau tadi di sana sudah menggambarkan betapa kehidupan. Nah di sini kehidupan bebas. Di pos jaga. Ini pos ronda. Jadinya kita bisa ngobrol-ngobrol di pos ronda atau pos jaga. Kita keluar teman-teman. Mencari tempat lain yang lebih menjanjikan lagi. Permisi Pak. Iya Pak. Kita berputar. Di sini kalau hari normal. Atau normalnya itu ada jajanan. Tadi ini ditulis bakul jajan balik paken. Nah ini bakul putu. Yang ini bakul jajan ya. Ini bakul putu. Ada. Ada putunya sesungguhnya. Kalau hari-hari yang bukan puasa teman-teman. Karena ya itu tadi. Ini bulan Ramadan. Minggu kedua. Jadi saya ambil. Tidak ada penonton. Atau tidak ada pengunjung sama sekali. Tapi tempat-tempatnya itu semuanya dibenahi. Agar nanti kalau lebaran. Menyambut. Pengunjung. Itu luar biasa. Wah baru. Peres gitu. Maksudnya pengelola balik tani itu. Bakul dawet. Kalau itu bakul putu. Ini bakul dawet. Terus yang ini ada bakul kebab. Pak Raden. Nanti kebab. Namanya Pak Raden. Pak Ogah. Pak Usrokna. Macam-macam teman-teman. Jadi nama-namanya ya itu tadi yang dirikan itu. Diunyil itu. Film unyil itu. Kalau yang sini. Di sebelah sini ada taman sebenarnya. Taman ini. Ya. Ditinggal. Bukan ditinggalkan teman-teman. Pelumbik itu dirawat saja. Karena ya itu tadi musim masih musim liburan. Di sebelah sini adalah ada taman. Taman. Atau pohon-pohon. Yang ada buahnya. Di sini di tempat ini dibikin senyaman mungkin. Supaya pengunjung itu betah. Dan kita bisa duduk-duduk. Hanya duduk-duduk saja. Itu sudah luar biasa. Karena apa? Suasana desa. Betul-betul ada dan nyaman di sini. Teman-teman bisa melihat. Bagaimana padi menguning. Bagaimana pohon-pohon. Di sekitar kita. Ada ini apa ini. Mangga. Terus ada sirsak. Ada macam-macam. Ada jeruk. Ada. Jadi seperti di desa sungguhan. Kalau jalur evakuasi adalah ke barat ini. Tandanya kalau toilet. Sebelah kanan. Tapi saya tidak ke kotak. Kita berputar saja teman-teman. Nah suasana seperti ini dibikin nyaman juga. Nah ini teman-teman. Ini bangku-bangku. Itu dirapikan saja. Karena itu tadi tidak ada pengunjung. Dan tidak ada yang menduduki. Jadi bangku-bangku dirapikan saja. Dan tempat ini luas. Tapi rapi dan bersih teman-teman. Nah ini di atas ini ada selamat datang. Balai Tani Agrowisata Jombang. Jadi teman-teman bisa kesini kapan-kapan pun. Dan harga tiketnya murah terjangkau. Tiket terusan Rp10.000 saja. Saya katakan tiket terusan karena satu tiket berlaku untuk semuanya. Ini teman-teman ada lagi tempat yang seru-seru. Nah disini tempat ini sejuk karena yaitu tadi udara bebas. Bebas sebebas-bebasnya. Nyaman senyaman-nyamannya. Seperti di surga. Indah sekali. Karena saya mengatakan seperti di surga itu. Kalau kita pernah hidup di Irak, Iran atau di Timur Tengah Tanah. Wah panas sekali teman-teman. Dan di sana itu makanan atau minuman itu hanya satu macam saja. Contoh gini. Kalau kita minum Dawit. S-Cendol, S-Gudir. Atau semacam ya. S-P-nya. Itu kita tidak bosan-bosannya. Ada berganti-ganti dan ada menu yang sesuka kita memilih. Tapi kalau kita di Irak, di Iran atau di Timur Tengah Tanah. Kita S-P saja itu tidak ada. T ada. Tapi dibilang S-P itu mereka tidak tahu. Apalagi S-Dawit, S-Cendol, S-Gudir. Tidak tahu. Eh campurlah apalagi. Jadi seperti saya katakan di surga itu. Ya di Nusantara itu hidup seperti di surga. Nyaman sekali. Dingin sekali. Kalau di sana panas teman-teman. Memang nanti di Arab Saudi itu di tahun 2030 itu ada memang luar biasa terobosan tentang ekonomi. Tapi ya itu tadi masih jauh. Kita umur kita sampai atau tidak. Kalau di sini tempat karaoke atau tempat apa saja lah. Tapi ini dibikin lebih agak modern. Tapi namanya tetap balai tani. Bali bingung. Balai tani. Itu ada tempat karaoke dan lain-lain. Nah ini biasanya lebih difokuskan untuk tamu VIV. Pesan dulu teman-teman. Tapi tidak pesan tidak apa-apa juga. Kalau ada kosong langsung bisa. Saya baru putar ke sini dulu. Nanti putar lagi ke sana. Nah. Kita naik. Tapi agak berbahaya teman-teman. Karena tangganya itu giginya copot satu. Saya mencoba di sini saja. Di ayunan. Seperti mudah kembali. Berkati teman-teman. Biar tidak bosan. Karena tempatnya luas. Dan saya sendiri yang bermain. Di sebelah sini. Di depan saya ini ada kolam renang yang begitu jernihnya. Kolam renang ini hanya. Apa. Hanya selutut. Tapi. Airnya jernih sekali seperti tidak ada air. Jadi. Kalau. Teman-teman mengajak anak-anak. Atau mengajak. Keponakan. Di sini. Seperti tidak ada airnya. Padahal ini ada air. Air ini. Nah air. Sering sekali teman-teman. Air. Nah ini ada prosotennya juga. Ini di sini permainan anak-anak juga. Kalau di sini. Wilayah kantin teman-teman. Kantin tempatnya luas juga. Namanya juga kantin. Atau kafetaria. Atau apa saja lah namanya. Tapi. Orang-orang. Kita mengatakan warung. Tapi warung bukan begini konsepnya. Tapi yang. Yang lebih. Betul atau mendekati. Memang kantin teman-teman. Ini pintu. Lama sekali pintu ini. Jadi ini pintu penuh sejarah. Cuman. Dibikin. Di sini. Sejarahnya. Biar. Tidak hilang. Dan anak cucu kita. Biar tahu. Bahwasannya. Bangsa kita. Itu. Punya. Kreasi. Dan berkreasi. Yang luar biasa. Hebat. Di sini. Di sini. Suasanya. Suasananya. Dibikin seperti. Di pegunungan. Tapi bukan pegunungan. Memang. Di ketinggian. Tapi. Tidak di pegunungan. Betul-betul. Karena. Di sini. Masih di bawah. Ponosalam. Jadi. Lebih rendah. Memang. Di sini. Di wilayah bareng. Tapi. Suasananya. Seperti. Di pegunungan. Memang. Itu tadi. Dikatakan. Balai tani. Dan seperti ini. Kreasi kita. Yang saya selalu salut. Dengan usaha. Usaha. Mandiri. Seperti ini. Karena. Ini adalah. Menyerap. Tenaga kerja. Yang luar biasa. Banyak. Dan tidak. Menghabiskan. Dana. Yang. Begitu. Luar biasa. Memang. Dalam awal-awalnya. Kelihatan. Banyak. Bisa meliaran. Tapi. Setelahnya. Itu. Kita bisa merap. Keuntungan. Yang meliaran. Juga. Pegawainya semangat semua teman-teman. Jadi. Pegawainya kita itu. Selalu salut. Salut. Dengan. Pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya. Itu. Sebele. Tapi. Namanya kerja. Mereka semangat. Semangat semua. Teman-teman. Teman-teman. Coba. Kita lihat toiletnya bagaimana. toiletnya bersih dan terjaga. air air. Air ada. Dan cukup. Inilah fasilitas umum. Yang kita patut. Ancengkan jempol. Karena biasanya tempat-tempat umum. Itu. Tidak memperhatikan yang. Hal-hal seperti ini. Jadi. Kelihatannya memang sepele. Mak toilet. Gitu aja ya. PC atau. Apalah namanya. Tapi. Kalau diperhatikan. Betul. Orang itu. Suka. Suka dengan tempat-tempat. Yang seperti ini. Karena. Orang ingan datang. Itu biasanya. Jorok. Gitu. Kita beralih. Dari toilet. Kita ke buah. Nah ini. Ada nangka teman-teman. Nangka. Ini. Kecil saja. Pohonnya. Tapi buahnya banyak sekali. Banyak sekali teman-teman. Jadi. Kalau teman-teman. Ke desa itu. Akan salut. Banyak buahnya satu. Pohonnya ada itu. Di sebelah sana juga ada. Pohonnya lagi. Buahnya juga besar. Besar. Lihat dari pohon. Dan buahnya. Sepertinya tidak berimbang. Ada sawo kecik juga. Ini jambu juga ada. Kiri kanan adalah bunga-bunga. Yang sedang bermekaran. Terima kasih. kita duduk di salah satu teman lagi di sini terbuka juga dan disini untuk foto-foto ria itu enak juga dan bagus memang tidak ada atapnya tapi dibikin begini agar kita seperti betul-betul di ruangan bebas bebas nyaman dan senyaman nyamannya kita beralih lagi kegiatan pekerja pembersihan nah itu teman-teman jadi pegawainya bukan cuma empat saja yang itu yang laki-laki itu mandurnya nah jadi teman-teman bisa bayangkan tempat bukan ini saja ya maksud saya yang kelihatan kerja itu di sana tadi juga ada yang kerja jadi dikelola dengan profesional secara profesional betul jadi bukan asal-asalan saja teman-teman di sini ada flying fog tapi saat ini atau hari ini tutup teman-teman yaitu tadi karena bukan apa-apa tutupnya itu karena ramadhan saja Hai jadi tidak bisa bermain kalau langsung kita ke sini itu tercebur teman-teman ada sungai yang dalam sekali dan arusnya deras Hai jadi ini pesona tambahan yang di sungai atau sungai yang sedang mengalir airnya keruh itu biasanya di atas tengah hujan Hai nah disini juga ada saing fog nah coba mengajat melihat dari ketinggian tidak begitu tinggi memang eh dibikin untuk anak-anak jadi untuk ketangkasan anak-anak untuk uji nyali jadi teman-teman kalau ke sini itu bisa mencoba flying fog dan ini tidak cuma satu ada berapa 4 1 2 3 4 6 ada 6 jadi teman-teman bisa mencoba salah satunya Hai seru teman-teman hai 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 di kiri kanan ada tumbuhan bunga kalau tidak ada bunganya tapi ini namanya tetap bunga. Yang cantik sekali warnanya. Merah janda. Atau ungu. Ungu itu menandakan atau bahasa janda. Jadi kalau janda itu warnanya ungu. Benar tidaknya saya tidak tahu. Karena identik kalau saya pernah tinggal di Balikpapan atau Kalimantan Timur itu. Kalau ungu itu warna janda. Maaf. Saya tidak coba gurau saja. Berputar-putar selalu ada yang bisa diceritakan dan saya akan selalu menceritakan tentang alam yang luas dan alam yang bebas. Seperti ini. Di sini ada kolam. Kalau yang di sana tadi adalah kolam-kolam untuk berenang. Kalau di sini adalah kolam ikan. Ini sebenarnya pembuangan. Pembuangan saja. Tapi ya itu tadi dibikin kolam agar nanti kalau dibuang itu tidak menimbulkan masalah. di kejauhan para pekerja yang sedang bekerja untuk membenahi tempat ini agar nantinya lebih hebat lagi. rumah kecil. Kita mampir dulu. Assalamualaikum. Ada orangnya. Orangnya sedang keluar ternyata. Jadi saya tidak masuk. Lihat tamannya saja lah. Taman di taman-taman ini luar biasanya. Ada jambu yang sedang berbuah juga ada. Nah ini. Belum besar teman-teman. Jadi belum bisa dimakan. rumahnya ada lima. Nah ini. Orangnya pada keluar semua. Kau jidati. Pintunya digembok. Nah. Dilarang mempetik buah. Jangan mempetik buah teman-teman. Walau ada buahnya ini. Ini ada buahnya. Jadi dia seperti di rumah sendiri cuman tidak boleh mempetik. ini adalah taman-taman taman bermain atau taman terbuka. ini untuk tidur-tiduran bisa. Ayun-berayun. Ya seperti masa muda dulu. Ayun-berayun. Saya tidak berani tidur. Karena saya kalau tidur nanti tidak bisa bangun. Jadi tidak tidur. Berayun saja. Ini tempat santai yang lain. jadi kalau kita waktu ramai kita tidak bisa seperti ini. Jadi bebas-bebas duduk-duduk. Tapi tempat duduknya banyak teman-teman. Di saat yang normal maksudnya hari-hari libur atau bukan bulan puasa. Rame. Tentu rame sekali. Jadi teman-teman mungkin duduk-duduk begini itu susah. Hanya duduk saja susah. Karena pengunjungnya banyak. Dan ini saya tadi cuma berdua saja. Ya ada memang kemudian ada teman yang datang baru datang itu ada memang tapi relatif maksud saya cuma beberapa orang saja yang datang. Kita berganti tempat. ini dibikin pasir ta'an seperti di zaman-zaman Mojopahit dulu. Dan ini adalah Linggo Yoni. Jadi pasir ta'an seperti ini sejak zaman Mojopahit itu sudah ada. Terus ini meniru. Meniru di zaman Mojopahit memang tidak ukirannya yang saya maksud tidak seperti yang ada zaman dulu tapi ini mencitrakan di zaman dahulu. Akhirnya bening. Persis sekali. Semua pasir ta'an seperti ini dulu. Jadi seperti di Jumber Beji itu juga seperti ini patir ta'an jadi air di tempat berayun nah tempat-tempat berayun untuk santai dan mengisi waktu luang atau nanti kalau kita berjemur setelah berjemur kepanasan mandi di air di patir ta'an itu teman-teman nah kita berganti supaya tidak bosun teman-teman ini ini ranjang di masa lalu peninggalan masa lalu jadi seperti ini indahnya nah itu ada yang renang sering seri teman-teman seri teman-teman airnya seri sekali nah ini tempat santai tempat santai dan ini ada ukuran yang luar biasa hebatnya jadi walau kita lewat atau melewati zaman yang lampau zaman yang telah lalu tapi ukuran ini masih terkesan mewah dan mega jadi peninggalan masa lalu atau entah masa kapan tapi ukuran ini masih terawat dengan baik dan ini adalah kursi pantai atau biasanya di pantai-pantai itu kursinya seperti ini dan ini dibikin seindah mungkin atau semirip mungkin dengan di pantai dan ini bisa di setel teman-teman nah ini di setel agak tinggi saya kerban seperti orang turus orang turis kan begitu biasanya ah soal begini bercapek-capek rialah nah jadi ini bisa di setel teman-teman kalau mau ini paling tinggi kalau mau lebih rendah lagi disini diangkat saja nah diangkatlah ini yang rendah paling rendah jadi terserah selera kita jadi bisa di setel dengan mudahnya diangkat saja nah begini diangkat nah diangkat lagi ini paling tinggi jadi yang ini yang sedang dan ini paling rendah ada tiga tiga setelan kalau yang di bawah sana itu tempat bermain belum selesai teman-teman tapi para pekerja masih banyak dan mereka adalah pekerja-pekerja yang giat sekali teman-teman yaitu tadi yang saya katakan balai tani adalah membuka lapangan pekerjaan yang luas dan seluas-luasnya untuk kita semua kalau disini mengatakan kafetaria kalau disana tadi mengatakan kantin kalau yang pertama tadi dikatakan warung jadi macam-macam mengenal kita oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi semuanya harus dicoba walau hanya sebentar saja karena nanti kalau waktu rame waktu lebaran nanti kita tidak bisa mencoba sama sekali ya bisa tapi kita tidak kebagian tempat ini teman-teman aturannya harap melepas sepatu dan sandal dilarang berenang dilarang memegang ikan dilarang memberi makan ikan terima kasih atas perhatianya baletani nah itu tadi teman-teman luar biasanya kita nyaman santai dulu teman-teman setelah puas main di kelam ikan yang ada kursi meja dan lain sebagainya dan ada lift karaoke ya disitu kita keluar keluar jari yang lebih asik lagi nah kalau yang ini kolamnya rendah atau untuk anak-anak nah akhirnya akhirnya jaring sekali tidak begitu luas tapi menyenangkan untuk anak-anak banyak tempat duduknya jadi kalau teman-teman cuma 10 orang saja tempat ini luas luas sekali tempat duduknya rata-rata ada tiga empat ada tau kecik di kiri kanan dan pohon nah sudah tua tapi belum dipanen ada sarang burung juga cari tempat lain teman sekarang banyak sekali tempatnya terima Kalau yang ini namanya balik bongong, ini ada gantibonya tempat-tempat, jadi yang namanya bongong, kita bisa disitu atau disitu-situkan sambil melihat pinggiri kanan, di sini ada tingkat atau kolam tingkat. ... Terima kasih. Terima kasih. Masuknya murah saja, 10 ribu saja. 10 ribu saja itu sudah mencakup luas sekali tempatnya. Dan kita bisa puas. Belum puas sebenarnya, tapi waktu sudah sore dan hari ini adalah masih di bulan Ramadan. Jadi mohon maaf teman-teman, kalau kurang ya bisa ditambahin lah. Kalau lebih bisa diambil. Karena itu tadi, saya hanya pencerita dan yang saya ceritakan mungkin banyak yang kurangnya. Semoga dalam perjalanan jalan-jalan saya, kali ini Enjoy Channel bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah pengetahuan kita tentang desa. Sekian, jangan lupa subscribe, lonceng, atau komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy Channel.